Intro Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja Tanah Warisan Selamat menikmati Salam Budaya Kisah ini berlatar belakang pada era zaman kerajaan Pajang Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama Awan yang kelabu Mengalir dihanyutkan oleh angin yang kencang ke utara Segumpal bayangan yang kabur melintas di atas buah alaman rumah yang besar Kemudian kembali sinar matahari memancar Seolah-olah menghanguskan tanaman yang liar di atas alaman yang luas itu Seorang perempuan tua berjalan tertatih menuruni tangga pendopo rumahnya Kemudian memungut beberapa batang kayu yang dijemurnya di alaman Sekali-kali ia mengeliat sambil menekan punggungnya Dengan telapak tangannya yang kisut Dihapusnya keringat yang menitik di keningnya Hmm, perempuan itu berdesah Kalau saja mereka masih ada di rumah ini Perempuan itu kini berdiri tegak Ditengadahkan wajahnya ke langit Dan dilihatnya matahari yang telah melampaui di atas kepalanya Tanpa sesadarnya diedarkannya pandangan matanya berkeliling Keningnya bergerut ketika dilihatnya Halaman rumahnya yang menjadi liar Karena tidak terpelihara Rumah besar yang kotor dan rusak Kandang yang kosong dan lumbung yang hampir robo Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam Kemudian ia kembali membungkukkan punggungnya Memungut beberapa batang kayu bakar yang dijemurnya di alaman Ketika perempuan itu melihat seorang berjalan di lorong depan regol alamannya Maka ia mencoba menganggukkan kepalanya Sambil tersenyum Tetapi orang itu memalingkan wajahnya Dan berjalan semakin cepat Hmm Sekali lagi perempuan tua itu berdesak Dipandanginya orang itu sampai hilang di balik dinding halaman rumah sebelah Sejenak kemudian dengan langkah yang berat Perempuan itu melangkah masuk ke rumahnya yang kotor dan rusak Langsung pergi ke dapur Pelan-pelan ia berjongkok di depan perapian Sebuah belanga berisi air terpanggang di atas api Satu-satu dimasukkannya batang-batang kayu bakar yang kering Kedalam lidah api yang menjilat-jilat Kalau anak-anak itu ada di rumah Sekali lagi ia berdesak Seleret kenangan meloncat ke masa lampau Kepada anak-anak Dua orang anak laki-laki Tetapi keduanya tidak ada di sampingnya Tetapi perempuan tua itu mencoba menerima nasibnya dengan tabat Kesulitan demi kesulitan Penderitaan demi penderitaan lahir dan batin Telah dilampauinya Namun seolah-olah seperti sumber air yang tidak kering-keringnya Terus-menerus datang sileh berganti Hukuman yang tidak ada habisnya desahnya Namun ia mencoba menempatkan dirinya Untuk menerima segalanya dengan ikhlas Semua adalah akibat dari kesalahanku sendiri Perempuan itu tiba-tiba terkejut Ketika ia mendengar langkah beberapa orang berlari Semakin lama semakin dekat Penalahan ia berdesis Apakah mereka datang lagi? Ia bangkit berdiri Ketika langkah-langkah itu semakin banyak berderap di jalan di muka regol haraman Bahkan ada di antaranya yang meloncat pemotong melintasi haraman rumahnya Tidak ada gunanya mereka berlari-lari Gumam perempuan tua itu sambil melangkah ke pintu Ketika kepalanya menjenguk keluar Dilihatnya beberapa orang yang terakhir melintas di bawah pohon-pohon liar di alaman rumahnya Sejenak kemudian perempuan tua itu mendengar Derap beberapa ekor kuda Mendatang Semakin lama semakin dekat Mereka benar-benar datang desisnya Dan perempuan itu benar-benar melihat orang berkuda melintas cepat di jalan di muka rumahnya Cepat-cepat perempuan tua itu menutup pintu rumahnya Sambil menahan nafasnya ia berkumam Apalagi yang akan mereka lakukan di kademangan ini Dan ia tidak berani membayangkan Apa saja yang telah dilakukan oleh orang-orang berkuda itu Sementara itu orang-orang berkuda itu pun telah memasuki beberapa buah rumah Sambil berteriak-teriak kasar Seorang yang berkumis lebat dengan sebuah parang di tangan berteriak-teriak Ayo serahkan permintaanku Sebulan yang lalu Orang berkumis lebat itu turun di sebuah halaman yang bersih dari sebuah rumah yang bagus Beberapa orang kawannya pun turun pula sambil mengacung-acungkan senjata masing-masing Jangan sembunyi Teriaknya Tapi pintu rumah itu masih tertutup rapat Buka pintunya Ia berteriak lagi Kalau tidak Aku bakar rumah ini Cepat Perlahan-lahan Pintu rumah itu terbuka Seorang laki-laki tua mencengukkan kepalanya dengan tangan gemetar Hah? Kalau ada di rumah Jangan mencoba bersembunyi ya Tidak Jawabnya Dengan suara yang bergetar Aku tidak bersembunyi Tetapi Kau tidak mau membuka pintu rumah ini Aku berada di belakang Jangan banyak bicara Sekarang serahkan permintaanku sebulan yang lalu Laki-laki tua itu terdiam sejenak Tetapi tubuhnya yang gemetar menjadi semakin gemetar Ayo Jangan banyak tingkah Tetapi Tetapi Suaranya tergagap Aku sudah menyerahkan pajak Kepada kiedemang Yang akan membawanya ke pajang Bersama uperti yang lain Aku tidak bertanya tentang uperti Kau jangan mengigo lagi tentang pajang Demak atau kerajaan iblis sekalipun Dengar Sekarang sengketa Antara pajang dan mataram Menjadi semakin tajam Kedua pasukan berhadapan di daerah prambanan Mereka tidak akan sempat Mengurus pajak Dan uperti Karena itu Maka tugas mereka itu pun telah kami ambil alih Kalian tidak usah menyerahkan apapun Kepada kiedemang Sebab ia tidak akan menyerahkannya Kepada Sultan Hati Wijoyo Yang sedang sibuk berkelahi Melawan putranya sendiri itu Yang berperang Biarlah berperang Aku ingin melakukan tugas-tugas yang lain Misalnya memungut pajak Orang tua itu menjadi semakin kementar Kini orang berkumis itu telah berdiri di depannya Ketika sekali lagi tangannya disentakkan Maka orang tua itu terpelanting keluar Berlakulah agak sopan sedikit Menerima tamu Berkata orang berkumis itu Tertatih-tatih Orang tua itu mencoba berdiri Kemudian katanya Tetapi Tetapi Semuanya telah telanjur Aku serahkan kepada kiedemang Namun belum selesai Ia berkata Tangan orang berkumis itu telah menarik Leher bajunya Apa kau bilang Bukankah sebulan yang lalu Aku telah berkata kepadamu Bahwa kau harus menyerahkannya Kepada aku Kepada kami Kepada panembahan Sekar Jagat Tetapi Tetapi Suaranya terputus Ketika sebuah pukulan Menyentuh pipinya Yang telah berkeriput Ampun Ampun Teriaknya sambil Ketatih-tatih Sejenak kemudian Laki-laki tua itu Terbanting Jatuh Terlentang Berikan kepada aku Seperti permintaanku Kalau tidak Maka aku Akan mengambilnya sendiri Kedalam rumahmu Ingat Aku adalah Wondo Geni Utusan Terpercaya Panembahan Sekar Jagat Mengerti Orang tua itu Kini telah mengigil Matanya dibayangi Perasaan takut Tidak ada Teringga Cepat Teriak orang yang Menamakan dirinya Wondo Geni itu Tetapi Sekali lagi Suaranya terpotong Ini bukan saja Ujung parang orang Berkumis itu telah Menyentuh dadanya Apakah kau masih akan Berkeberatan Orang tua itu Tidak dapat Ingkar lagi Kepalanya kemudian Tertunduk Lesu Dengan suara Gemetar Ia menjawab Baiklah Aku akan Menyerahkan Apa yang masih Ada padaku Bagus Cepat Aku masih Banyak pekerjaan Hari ini Aku harus Masuki Sepuluh Pintu rumah Orang tua Yang malang itu Kemudian Menyeret Kakinya Yang lemah Masuk Dalam rumahnya Diikuti Oleh Wondo Geni Beberapa orang Kawannya Tersebar Di halaman Dengan senjata Masing-masing Siap Di tangan Mereka Betapapun Beratnya Orang tua itu Terpaksa Menyerahkan Sebuah Pendok Emas Yang selama ini Disyam Disimpannya Baik-baik Tetapi Ia masih Lebih sayang Kepada Umurnya Yang tinggal Sedikit Daripada Kepada Pendok Emas Itu Ini adalah Satu-satunya Miliknya Yang paling Berharga Berkata Orang tua Itu Wondo Geni Tertawa Suaranya Berkepanjangan Seolah-olah Menelusur Katanya Kok Sangka Aku dapat Mempercaya Imu Kok Sangka Aku tidak Tahu Bahwa Kau Menyimpan Pula Pendok Emas Yang lain Yang Justru Kau Terepes Dengan Intan Dan Berlian Kemudian Sebuah Timang Emas Bermata Berlian Pula Kok Sangka Aku Tidak Tahu Bahwa Kau Telah Berhasil Memeras Orang-orang Melarat Sekitar Ini Dengan Segala Macam Cara Wuh Jangan Mencoba Membohongi Aku Kau Tahu Bahwa Orang-orangku Sebagian Adalah Orang Kademangan Ini Orang-orang Yang Mengerti Betul Apa Yang Tersimpan Di Setiap Rumah Disini Laki Laki-laki Itu Tidak Menjawab Ia Merasa Bahwa Lebih Baik Diam Daripada Membuat Wondogeni Itu Marah Baiklah Berkata Wondogeni Kemudian Aku Akan Minta Diri Kali Ini Aku Sudah Cukup Dengan Pendok Emas Ini Laki Tua Itu Tidak Menyaut Kedipan Matanya Sajalah Yang Seolah-olah Berteriak Menyuruh Orang-orang Itu Pergi Segera Dari Rumah Jangan Terlampok Kikir Kata Wondogeni Kemudian Semua Harta Bendamu Itu Tidak Kan Dapat Kau Bawa Mati Bukankah Umur Sudah Menjelang 65 Tahun Laki-laki Tua Itu Mengangguk Nah Seharusnya Kau Sudah Tidak Memikir Harta Benda Lagi Kau Buang Sajalah Semua Kayaan Mu Supaya Tidak Membuat Jalan Menjadi Gelap Kaya Lagi Wondogeni Tertawa Kemudian Direbutnya Pendok Yang Masih Dipegang Laki-laki Tua Itu Dengan Suara Menggelegar Wondogeni Kemudian Berkata Baik-baiklah Di rumah Aku Minta Diri Tanpa Menunggu Jawaban Orang Berkumis Itu Segera Melangkah Keluar Turun Ke Halaman Dan Langsung Meluncat Ke Punggung Kudanya Sejenak Kemudian Terdengarlah Redakan Cambuk Disusul Dengan Derap Kuda Menjauh Tetapi Kuda-kuda Itu Akan Segera Berhenti Lagi Mengasuki Halaman Rumah Yang Lain Dan Memeras Penghuni-penghuninya Sambil Menakut-nakutinya Dengan Ujung Parangnya Sepeninggal Orang-orang Berkuda Itu Barulah Istri Laki-laki Tuayam Kehilangan Pendoknya Bersama Anak Gadisnya Berani Keluar Dari Persembunyiannya Dengan Tubuh Gemetar Mereka Bertanya Apa Saja Yang Telah Dibawa Oleh Orang-orang Berkuda Itu Syukurlah Berkata Istrinya Kalau Hanya Sebuah Pendok Kita Akan Merelakannya Seribu Kali Rela Huh Potong Laki-laki Tua Itu Aku Menabung Sejak Aku Masih Muda Tetapi Masih Ada Yang Lain Yang Tinggal Di Rumah Ini Berkata Istrinya Lihat Kelak Mereka Akan Kembali Dan Kembali Lagi Semua Kayak Kita Akan Dikuras Sampai Habis Tetapi Itu Lebih Baik Daripada Nyawa Kita Yang Diambil Laki-laki Tua Itu Menarik Napas Dalam Tetapi Ini Tidak Dapat Berlangsung Terus Menerus Keramnya Lalu Apakah Yang Dapat Kita Lakukan Apakah Kita Akan Mengungsi Saja Tidak Ada Tempat Lagi Di Kolong Langit Ini Orang-orang Besar Saling Berebut Kekuasaan Maka Kita Kehilangan Perlindungan Orang-orang Yang Merasa Dirinya Kuat Berbuat Sewenang-wenang Untuk Kepentingan Diri Mereka Sendiri Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menyebut Dirinya Panembahan Sekar Jagat Laki-laki Itu Berhenti Sejenak Lalu Sepanjang Umurku Baru Sejak Pajang Menjadi Kisru Itulah Aku Mendengar Nama Panembahan Sekar Jagat Kalau Keadaan Tidak Segera Menjadi Baik Maka Akan Timbul Pula Di Tempat Lain Orang-orang Serupa Itu Yang Dapat Saja Menyebut Dirinya Ajar Sekar Langit Atau Kiageng Sekar Langit Atau Apa Saja Istri Dan Anak Gadisnya Tidak Menyaut Namun Ketakutan Yang Sangat Telah Membayang Di Wajah Mereka Dengan Suara Tertahan Tahan Istrinya Berkata Sekali Lagi Kita Mengungsi Dari Tempat Ini Kita Mencari Tempat Yang Paling Aman Kita Akan Dapat Hidup Tentram Meskipun Tidak Sebaik Di Tempat Ini Sudah Aku Katakan Tidak Ada Tempat Yang Baik Saat Ini Di Bumi Panjang Telah Menjadi Panas Sebentar Lagi Pajang Akan Meledak Dan Mataram Akan Menjadi Bara Yang Terlampau Panas Semua Tempat Akan Mengalami Gangguan Serupa Tidak Ada Seorang Prajurit Pun Yang Sempat Melindungi Suaminya Itu Karena Itu Maka Ia Hanya Dapat Menudukan Kepalanya Sambil Memeluk Anaknya Sudahlah Nyai Berkata Laki-laki Tua Itu Sementara Ini Kita Tidak Akan Diganggu Lagi Sampai Saat Nyai Bis Itu Datang Di Bulan Depan Aku Kira Mereka Akan Memerlukan Sesuatu Lagi Daripadaku Dan Orang-orang Lain Yang Dianggapnya Cukup Dekat Gemangan Ini Sekarang Beristirahatlah Berlakulah Seperti Biasa Tidak Ada Apa-apa Setidak Tidaknya Untuk Sebulan Mendatang Istrinya Menganggu-anggu Kepalanya Kemudian Bersama Anaknya Mereka Pergi Ke ruang Belakang Di Selampi Belakang Beberapa Orang Pembantu Dan Pelayan Menggigil Ketakutan Tanpa Dapat Berbuat Sesuatu Demikianlah Maka Sepanjang Hari Itu Wondogeni Memasuki Beberapa Rumah Untuk Mengambil Apa Saja Yang Dianggapnya Berharga Setelah Kerja Itu Dianggapnya Selesai Maka Kuda-kuda Mereka Pun Segera Berderap Pergi Meninggalkan Desa Itu Di Dalam Ketakutan Dan Kecemasan Sepeninggal Orang-orang Berkuda Itu Beberapa Orang Laki-laki Yang Bersembunyi Bertebaran Di Gerumbul-gerumbul Liar Saling Bermunculan Dengan Tergesa-gesa Mereka pulang Ke rumah-rumah Masing-masing Mereka 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 Pun Telah Didatangi Pulau Wontogeni Terutama Yang Merasa Mempunyai Simpanan Sesuatu Di Dalam Rumahnya Ketika Orang-orang Berkuda Itu Berpacu Lewat Di Muka Regol Rumah Tua Tempat Perempuan Tua Itu Tinggal Terdengar Salah Seorang Dari Mereka Sempat Berteriak Hei Nyai Purwito Kenapa Kau Tidak Menyambut Kedatangan Kami Perempuan Tua Penghuni Rumah Yang Kotor Dan Rusak Yang Dipanggil Nyai Purwito Menarik Nafas Dalam-dalam Ia Tidak Berani Keluar Dari Rumahnya Meskipun Ia Tahu Bahwa Orang-orang Berkuda Itu Tidak Akan Memasuki Rumahnya Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Akan Dapat Mereka Ambil Meskipun Demikian Berita Yang Didengarnya Sedikit Sedikit Tentang Orang-orang Berkuda Itu Telah Membuatnya Menjadi Ngeri Sebenarnya Lebih Baik Bagiku Untuk Tidak Melihat Apa Saja Yang Terjadi Di Kedemangan Ini Desisnya Tapi Perempuan Tua Itu Tidak Dapat Pergi Dari Rumahnya Apapun Yang Terjadi Desa Itu Apapun Yang Dialaminya Baik Yang Ditimbulkan Oleh Ketakutannya Tentang Orang-orang Berkuda Ataupun Sikap Orang-orang Demangan 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 Tidak Terlampau Baik Kepadanya Juga Betapapun Rumahnya Telah Menjadi Onggoan Kayu Bakar Yang Tidak Berarti Ia Akan Tetap Tinggal Di Rumah Itu Di Halaman Yang Luas Itu Karena Rumah Itu Adalah Rumah Peninggalan Tanah Yang Didiami Itu Adalah Tanah Warisan Aku Ingin Mati Di Dalam Rumah Ini Desisnya Setiap Kali Meskipun Seandainya Aku Akan Tertimbun Oleh Atap Yang Roboh Karena Hujan Atau Angin Panggilan Orang-orang Berkuda Itu Ternyata Telah Menumbuhkan Kebanggaannya Kepada Orang Yang Bernama Purwito Seorang Laki-laki Tampan Tegap Dan Berani Tetapi Laki-laki Itu Telah Mati Laki-laki Itu Di Masa Hidupnya Adalah Suaminya Kemudian Dikenangnya Kedua Anak Laki-laki Kedua Anaknya Telah Pergi Meninggalkannya Ketika Mereka Masih Terlampau Muda Bahkan Masih Kanak-kanak Tanpa Diketahuinya Kemana Mereka Itu Pergi Kini Ia Hidup Sendiri Menunggu Sebuah Halaman Yang Luas Di Rumah Yang Besar Namun Keadaannya Tidak Lagi Seperti Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Rumah Itu Sudah Tidak Lagi Memancarkan Sesuatu Selain 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 Wajah Perempuan Tua Yang Cekung Dan Dalam Tapi Meskipun Perempuan Yang Bernamanya Purwito Itu Seakan-akan Hidup Terpisah Dari Orang-orang Di Sekitarnya Namun Ia Dapat Merasakan Kegelisahan Yang Sangat Telah Membakar Kademangannya Orang-orang Yang Paling Penting Yang Dianggapnya Paling Kuat Di Seluruh Kademangan Tidak Berdaya Untuk Melindungi Rakyatnya Dari Sentuhan Jari-Jari Orang Yang Menyebut Dirinya Panembahan Sekar Jagat